Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya mau bahas tentang Screen Mereka teman-teman menghadapi situasi Dimana sedang melakukan Remote SSH Ke server Menjalankan perintah Yang prosesnya cukup panjang Tiba-tiba Koneksi terputus Begitu kita login SSH kembali Kita tidak bisa mengikuti proses Sebelumnya Contohnya Kayak gini Saya sedang melakukan remote SSH Di Ubuntu Nah ini Prosesnya Belum berhenti Masih terus berjalan Kemudian tiba-tiba koneksi terputus Begitu kita login Kembali Kita tidak bisa Mengikuti Proses yang tadi sudah sampai Dimana Oke Nah di Linux Kita bisa menggunakan Screen Ini di Ubuntu Saya install screen Tersedia di berbagai distro Kita lihat manualnya Kita lihat manualnya Oke Screen 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 manager Untuk terminal Emulation Jadi dengan screen ini Satu Layar Terminal Kita akan membuat Virtual Terminal Yang lain Jadi Session sebelumnya Atau session yang lain Kita bisa Lanjutkan Meskipun Sebelumnya sudah terputus Kalau masih jalan Kita masih Bisa Melanjutkan Atau melihat Session tersebut Misalnya saya sini Membuat Session Saya beri nama Ini S S besar Perintah Ping Namanya Ping Saya jalankan Ping Google.com Ini masih berjalan Kalau kita mau keluar Dari sini Tapi Screennya tetap Jalan Atau perintahnya tetap Jalan Ctrl A Kemudian D Oke Saya buat lagi satu Screen Misalnya Mau menjalankan Atau konfigurasi File Saya jalankan Nano Oke Ctrl A D Ini misalnya Sudah banyak Screen yang kita jalankan Kita bisa cek Apa saja yang Sedang berjalan Nah ini Ini adalah ID nya Kemudian ini Nama Session nya Kemudian ini Detach Status nya Berarti kita Lagi keluar dari Session tersebut Kalau kita mau Masuk kembali Kita jalankan Perintah Screen Minus R Nama Session nya Coba kita pakai Nama Session Nah bisa Oke Ctrl A D Screen Nano Oke Jadi Bisa mengikuti Session Sebelumnya Ctrl A D Misalnya ini Terputus Coba kita Pada saat ping Lagi prosesnya Lagi jalan Terputus Koneksi SSH Kita login Ulang Kita Tampilkan Screen LS Kita Masih bisa lanjut Lagian tadi Oke Jadi Seperti itu Ini Tool yang Sangat Membantu Kalau Kita sedang Melakukan Instalasi Konfigurasi Atau apapun itu Yang prosesnya Cukup panjang Atau Koneksi internet Kita Tidak stabil Sering Terputus Supaya Kita masih Tetap bisa Resume kembali Lanjutkan kembali Proses sebelumnya Saat Terputus Kita gunakan Screen Ini Sekian Selamat Mencoba Terputus Dan Terputus